Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat pizza rumahan simple yang gak itu-itu aja. Dengan potongan ayam dan jamur serta keju mozzarella yang gurih. Ini enak dan mantep banget semua suka. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita bikin isiannya. Panaskan 1 sendok makan margarin. Kalau margarinnya udah panas, masukkan 2 siung bawang putih yang udah dicincang halus. Kemudian tambahkan setengah bawang bombay yang udah diiris-iris. Kemudian ini kita tumis dan aduk sampai harum. Sampai bawang putih agak kecoklatan sedikit dan bawang bombay layu. Kira-kira kayak gini udah cukup. Ini udah harum. Masukkan 125 gram daging ayam filet yang udah dipotong-potong kecil. Tumis sampai ayamnya matang. Kalau sudah matang, warnanya berubah jadi putih-pucat semua. Kita tunggu sampai air yang keluar dari ayam agak menyusut. Kalau udah kayak gini, selanjutnya masukkan 75 gram jamur kancing yang udah diiris-iris. Aku pakai jamur yang kemasan, pastikan ya teman-teman. Kalau pakai jamur yang fresh lebih bagus lagi. Tumis selama kurang lebih 2 menit. Masukkan 1 sendok makan penuh atau 13 gram tepung terigu. Aduk dan tumis sebentar biar tepungnya juga matang. Selanjutnya, tuangkan 250 ml susu cair full cream. Tambahkan 1,4 sendok teh merica bubuk. Tambahkan 1,5 sendok teh oregano kering. Tambahkan 3,4 sendok teh garam. 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Dan 1,5 sampai 3,4 sendok makan gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Dan kita masak sampai mendidih. Sausnya mengental. Kalau sudah mendidih dan kekentalannya sudah pas. Menurutku kekentalannya seperti ini sudah pas ya. Angkat, tunggu suhunya turun dan bisa digunakan. Siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 1,5 sendok teh garam. Dan aduk sampai rata. Ambil 130-135 ml air hangat. Pakai 130 ml air dulu ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan atau 30 gram gula pasir. Aduk sampai gula larut. Kalau gulanya sudah larut. Masukkan setengah sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur rata. Dan selanjutnya kita diamkan sampai raginya aktif dan lunak kira-kira sekitar 10-15 menit. Setelah raginya aktif seperti ini. Ini siap untuk digunakan. Buat cekungan di tengah tepung terigu. Kemudian tuangkan 40 ml minyak goreng atau minyak sayur. Dan tuangkan larutan gula dan ragi yang sudah aktif tadi. Aduk dan campur menggunakan spatula. Setelah itu lanjut kita uleni menggunakan tangan bersih. Kuleni sampai membentuk adonan. Proses ini tidak lama kok ya. Cukup 5 menit. Sudah cukup. Yang penting tercampur rata saja. Kalau airnya kurang teman-teman bisa tambah ya. Tambah sedikit saja sekitar 5 ml. Nah, kalau sudah membentuk adonan seperti ini. Lapisi permukaan adonan menggunakan minyak. Kemudian kita beri tutup. Diamkan adonan supaya relax. Diamkan selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit diistirahatkan. Adonan memang belum benar-benar mengembang ya. Tapi adonan sudah cukup relax. Pipihkan adonan sebelum kita letakkan di atas loyang. Pipihkan. Berbentuk bulat. Seperti ini. Kemudian pindahkan ke loyang pizza. Atau loyang lainnya yang teman-teman gunakan. Aku pakai loyang pizza ukuran diameter 30 cm. Yang sudah dioles margarin. Kita paskan adonan ke loyang. Pinggirannya bisa dibuat lebih tebal untuk menampung saus dan toppingnya nanti. Nah, kalau sudah dipaskan ke loyang seperti ini. Tusuk-tusuk bagian dasar adonan menggunakan garpu. Beri tusukan merata. Kalau sudah, beri topping dan isi yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita sebarkan merata saja di atas adonan. Seperti ini. Tambahkan paprika yang sudah dipotong-potong. Setelah itu, beri secukupnya keju mozzarella parut sesuai selera. Bisa juga kita beri topping tambahan seperti daun basil. Aku tidak ada ya teman-teman, jadi aku kasih daun parsley saja. Kalau ada daun parsley kering juga boleh digunakan. Dan teman-teman lihat ya adonannya cukup mengembang atau belum. Idealnya tidak menunggu adonan mengembang tinggi, tapi sedikit mengembang sudah cukup. Seperti ini menurutku sudah cukup ya. Lanjut kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 180-200 derajat Celcius. Panggang selama 20 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Durasi boleh ditambah maksimal 5 menit jika dirasa belum matang. Kalau sudah matang, angkat dan siap disajikan. Dan ini dia, chicken mushroom pizza ala rumahan sudah jadi. Walaupun buatan rumahan yang simpel, tapi ini sudah kelihatan menarik banget. Bisa dipotong-potong sesuai selera. Ini beneran enak banget loh teman-teman. Potongan ayam, saus jamur simpelnya. Dan keju mozzarella-nya mungkin kurang banyak yang ngasihnya, jadi enggak yang molor gitu. Adonan pisahnya juga lembut. Ah ini tuh mantep banget, selamat mencoba. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.